Kita lanjutkan dengan Pak Aris, Arif Mundayat. Pak Aris, apa kabar Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sekarang sudah di Jogja ya? Iya ini, tapi sedang ada penelitian. Jadi di luar. Sekarang Pak Aris. Assalamualaikum, Mas Andika. Pak Aris, itu di Universitas mana sekarang bertugas? Sekarang masih di Gajah Mada, mengajar di S3, kemudian di UNS, Surakarta. Oh begitu. Tapi saya tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Dekat dulu Solo dan Jogja. Lama tidak ke Solo dan Jogja. Iya ini, dan kita sudah lama. Sejak Solo itu di Gubernur, wali kotanya, Pak Jokowi dulunya, katanya Solo semakin bagus. Iya semakin dalam beberapa semakin maju ya, sekarang dipegang anaknya. Alhamdulillah. Saya sudah lama tak. Dulu datang ke sana, naik ke TAPI. Ke Solo terus baru ke Jogja. LRT sudah ada. Sudah ada. Solo juga. Solo sudah ada. Solo juga. Solo juga, iya. Wah mantap lah, maju lah. Oke, semoga Indonesia maju ke depannya. Amin. Kita ikut senang hati. Iya. Indonesia kan tempat leluhur saya. Iya betul. Anik moyang saya dari Jawa Tengah. Silahkan, silahkan Pak Aris, sampaikan. Terima kasih Pak Yahya. Assalamualaikum untuk semuanya. Dan salam berbahagia dan salam sehat selalu. Petang ini saya akan membawakan sebuah puisi karya saya sendiri yang saya beri judul Kolbu. Sebagai bagian dari pengalaman dalam hidup saya. Izinkan saya membaca. Kolbu. Wahai nahkoda pengelana waktu. Kemana arah perahu tanpa lampu. Hanya gelap dan gulita dalam badai. Kemana arah hidup jika gelap Kolbu. Hanya sesat dan ingkar dalam gawai. Alam raya kadang gelap. Kadang terang. Di saat gelap akal ini, terangkan Kolbu. Ingat baik Tullah, Kolbu terang beneran. Dan lampu perahu. Dalam miskat kaca, nur nyala terang. Tajamkan mata hati, suarakan ayat suci. Kembalikan ruh ke asal yang fitri. Kolbunan syuhud membuka hadir ilahi. Jalan akan terang beneran. Kolbunan ingkar, perahu tersesat. Kolbunan ceroboh, perahu terbalik. Kolbunan congkak berlumur hijab. Kolbu terhijab, tiada ma'rifatullah. Kolbunan mu'min, rumah Allah. Wadah ayat-ayat al-haq terjaga. Ranah semua nikmat rahmatullah. Bagi ruh memandu jalan yang benar. March, subuh 29 Mac 2020. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Pak, itu ada sedikit unsur keagamaan di situ ya? Ya, ini bagian dari pengalaman hidup ya. Walhamdulillah. Pak Aris, di Gajah Mada, Universitas Gajah Mada itu mengajar apa Pak? Saya di politik. Oh, oke. Ya, politik. Di S3. Jadi, lebih banyak diskusi dan membimbing mahasiswa. Supervisor. Supervisor. Ya, wah. Oke, bagus Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan dapat jumpa lagi di alam nyata. Sama-sama. Terima kasih Pak Yahya. Dan juga terima kasih teman-teman semua. Salam, sehat selalu. Mudah-mudahan kita jumpa selepas COVID berlalu. InsyaAllah. Semoga wabak ini akan berakhir. Nah, tunggu juga Pak Jokowi buka pintu. Pintu masuknya. Pintu masuknya. Kalau masih dikutuk. Betul. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak Aris.